Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Zahra Masya dalam acara Salam Pramuka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! empat-empat lima jalan kasih temukan teman-teman satu dua turun kalau dipahar sudah tiga kalau dilekai empat lepas oke sekali untuk materi yang dari K.A.R.I itu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dipantau dengan K.D.K.T.I untuk membantu bagaimana nanti mengembang dan bagaimana nanti menggunakan aplikasi dari bumi kita terima kasih Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pertenggalkan saya Nurna Waliamin, Sekretaris Kuartat Kota Bogor. Alhamdulillah hari ini saya ada di tengah-tengah kegiatan workshop Siaga Bencana yang merupakan kegiatan kolaborasi antara kuartif cabang gerakan Pramuka Kota Bogor dengan Save the Children, di mana kegiatan ini mengangkat tema Bumi Kita. Dalam kegiatan hari ini kita fokus untuk menyampaikan materi berhubungan dengan pengurangan resiko bencana di mana materi ini disampaikan dari Badan Penanggulangan Bencana Kota Bogor, BPDB Kota Bogor. Kemudian juga ada materi nanti khusus yang terkait dengan progeram bumi kita dari Save the Children. Hari ini kita melibatkan peserta dari seluruh kuartif ranting, sekota Bogor, pendegak pandega, sekitar 200 orang, dan harapannya bisa bertambah terus. Dan nanti ke depan juga kita berharap kegiatan hari ini juga bisa disambung dengan kegiatan-kegiatan lanjutan, di kuartif ranting maupun di Ambalan atau di Ambalan masing-masing. Sekali lagi selamat kepada Panitia dan juga peserta kegiatan hari ini, dan harapan kami ini bisa ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan manfaat yang lainnya, di kuartif ranting maupun di Ambalan masing-masing. Terima kasih untuk semuanya. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keramukah. Kak, apa tanggapan kakak dengan kegiatan ini? Kalau kita sih menyambut baik ya kegiatan anak-anak yang tak menanggap bencana ini, karena memang kita lagi banyak bencana, mudah-mudahan dengan kegiatan ini memutuskan anak-anak, anak-anak yang tangguh, yang tanggap, yang memiliki pengetahuan, keperambilan, dan sikap bagaimana menghadapi bencana. Kita sih sangat menyambut baik, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa dipolo up untuk tingkat SMP. Nanti mungkin akan ditindakkan itu oleh Kaldi dengan tim, akan membuat kelompok atau tim yang nanti akan masuk ke sekolah-sekolah untuk melakukan hal serupa di seminasi ini, karena penting di sekolah SMP. Saya dari di sekolah Kota Bogor, nama saya Ageng. Kebetulan saya kepala bidang pemuda pada di sekolah Kota Bogor, membina para pemuda Kota Bogor, dan saya berharap kegiatan ini terus dilaksanakan, bisa terus dilaksanakan, karena ini memang berguna untuk pemuda Kota Bogor, agar pemuda Kota Bogor siap dalam mengantisipasi bencana yang memang tidak bisa diprediksi. Itu mungkin harapan dari saya. Masih banyak adik-adik kita ketika melakukan simulasi prakses, masih lupa apa yang diajarkan, masih lupa tahapannya, padahal itu sangat urgent. Artinya, kalau tahapannya terlewat, mungkin ada dampak yang ditimbulkan. Ini kan masih awal, tentunya akan terus kita lakukan, akan terus kita asah, sehingga yang tadinya masih malu-malu untuk mengikuti prakses, ya kita harapkan semuanya nanti dapat memahami apa yang menjadi kuncian akhir kita. Mengetahui, kemudian memahami, kemudian mengerti. Itulah metamorfosa apa yang kita lakukan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.